Sementara itu, Polda Metro Jaya akan mengerahkan lebih dari seribu personel untuk mengamankan jalannya debat kedua mendatang. Pihaknya juga menggandeng unsur TNI hingga keamanan Pemprov DKI Jakarta dan nantinya lalu lintas di sekitar lokasi debat akan dilakukan rekayasa. 2.000 personel untuk pengamanan debat capres yang putaran dua yang ada di Hotel Sultan. Dari kepolisian menyiapkan personel lebih kurang 2.000 personel gabungan Polri TNI dan dari pemerintah daerah yang di sana. Nah, jadi pengamanan yang difokuskan adalah pengamanan di ring 1, di lokasi daripada debat itu sendiri ya. Nanti sana ada pas pampres nanti yang akan menjaga di ring 1. Nanti ada ring 2, nanti TNI Polri, dan ring 3 juga ada Polri yang nanti untuk mengatur caranya daripada keluar masuknya kendaraan ke, menuju ke Hotel Sultan. Itu juga dengan apakah nanti itu di jalan, itu jalan besar ini jalan Cintasudirman ya, itu apakah ada penutupan itu semua nanti di lantas Proda Metro yang akan melakukan kegiatan itu. Dengan melihat kondisi, dengan melihat jumlah daripada kendaraan yang lewat. Terima kasih.